Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah Kali ini kita akan bahas jalan taubat pemuda tersesat Al-Qa'nabi dari langganan pesta miras jadi ahli hadis berkelas Jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan agar bermanfaat bagi kita semua Beliau adalah Al-Qa'nabi bernama Lengkap Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab Al-Harithi Beliau merupakan salah satu tokoh ahli hadis penting dalam Islam Beliau merupakan salah seorang murid utama dari Imam Malik Bahkan kedekatannya itulah yang membuat riwayat kitab Muata Imam Malik yang diriwayatannya menjadi paling kuat menurut sebahagian ulama Sebagaimana dititurkan oleh Al-Zahabi dalam Al-Ibar Al-Fittar Rahman Al-Ghabar Al-Qa'nabi merupakan perawi yang paling dapat dipercaya dalam meriwayatkan kitab Muata Namun siapa sangka jika dulu ia bukanlah siapa-siapa Bahkan dikenal sebagai tukang mabuk yang sangat disegani oleh kelangannya Di kelangan orang Basrah tidak ada lagi yang tidak mengenal Al-Qa'nabi dalam masalah dunia malam Semua akan tunduk padanya Ibu Nukodama Al-Makadisi dalam kitab At-Tawwabin menceritakan Suatu ketika ia mengadakan pesta miras besar-besaran di kegiamannya Berbagai jenis miras telah disiapkan Semuanya siap untuk memuaskan hasratnya Dan teman-temannya itu Ketika ia sudah selesai menyiapkan semuanya Ia kemudian duduk santai di depan rumahnya Ia memulai membuka satu botol Sambil menunggu kelegahnya datang Satu gelas telah ia minum Kemudian seseorang lewat Kedetangannya sangat mengganggu pandangannya Ia tidak pernah melihat seseorang tersebut sebelumnya Dari wajahnya Jelas ia bukanlah penduduk sekitar Ia kembali mengamati sambil berfikir mencari tahu Ternyata ia juga tidak datang sendirian Di belakangnya bergorombol banyak orang yang mengikutinya Ia pun semakin penasaran Siapa orang yang baru datang itu Tanya kau nabi kepada salah seorang koleganya Ia adalah syubah Jawab sang kolega Siapa itu syubah Kau baru dengar aku namanya Tanyanya kembali Ia adalah seorang ahli hadis Jawab koleganya Mendengar ahli hadis Ia terkaget Ia mulai beranjak bangun dari tempat duduknya Botol miras di tangannya ditanggalkan Ia cepat-cepat menghampirinya Dengan wajah kesal ia mengatakan Sampaikan kepada aku satu hadis dari Rasulullah Bintang kau nabi Tidak Tidak akanku sampaikan Engkau bukanlah orang yang pantas mendengar hadis Rasulullah Jawab syubah degas Semakin kesal dengan jawaban yang diberikan oleh syubah Al-Qa'nabi buru-buru menghunus pedang di balik punggunya Lantas mengarahkannya tepat di leher syubah Imam syubah tertegun Takut akan kehilangan nyawanya Para pengikut imam syubah pun hanya bisa terdiam Melihat imam syubah terintimidasi Sedangkan Al-Qa'nabi menegaskan kembali pemintanya tersebut Sampaikan saja Tidak usah berbasah basi Kalau tidak leher mu'in yang akan menjadi gantinya Faham Bintang Al-Qa'nabi seraya mendekatkan pedang yang lebih dekat Tak punya pilihan lain Imam syubah kemudian menyampaikan satu hadis Rasulullah S.A.W Haddatani Mansur An-Ribi' An-Abi Mas'ud Qala Qala Rasulullah S.A.W Iza lam tas tahi Fasnu' ma syiqta Diriwayatkan dari Mansur Dari Ribi' Dari Abi Mas'ud Ia berkata Rasulullah S.A.W bersabda Jika engkau tidak punya rasa malu Maka berbuatlah sesuka hatimu Seketika pedang yang tadinya begitu kuat Mengancang nyawa syubah terjatuh Bukan karena kekuatan Al-Qa'nabi serna Akan tetapi hatinya luluh dengan apa yang dikatakan oleh Imam syubah Relung hati yang selama ini kosong tak tersentuh Seakan mendapat pemantinya Ia teringat begitu banyak dosa yang telah diperbuatnya Ia paham malu yang disebut Imam syubah dalam hadis tersebut Tidak lain sedang menyindir dirinya Ia selama ini telah berbuat sesuka hati Tak pernah punya malu kepada Allah Yang telah memberi semua dalam kehidupan ini Ia pun kembali ke rumah dengan penuh penyesalan Ia kemudian membuang semua minuman keras yang ia siapkan Tak peduli berapa biaya yang telah ia keluarkan untuk mempersiapkannya Ia lantas menemui sang ibu Menceritakan semua yang telah ia alami Ia menumpahkan segala penyesalannya Dan mengutarakan niatnya untuk merantau di Madinah Untuk mengubah jalan hidupnya Di sana Ia ingin belajar kepada Imam Malik bin Anas Mempelajari dasar-dasar ilmu kepadanya Sang ibu pun merestui Sebelum pergi Ia berpesan kepada sang ibu untuk memberikan jamuan kepada koleganya yang akan datang Dan tak lupa untuk memberitahu mereka Bahwa bos mereka kini sudah menuju jalan yang lurus Dan sedang berhijrah menuju kota Madinah Benar saja Al-Qa'nabi benar-benar membuktikan komitmennya untuk berubah Ia sangat degun mengikuti kajian dari Imam Malik bin Anas Bahkan ia menjadi salah satu murid kinasih dari Imam Malik Setelah kuas mencicipi lautan ilmu dari Imam Malik Al-Qa'nabi teringat sosok yang mengubah dirinya dahulu Ia teringat Imam Syu'bah Ia kemudian menuju kota Basrah untuk menemuinya Namun sayang Imam Syu'bah telah terlebih dahulu meninggal Al-Qa'nabi kemudian fokus mengajar Dan meriwayatkan hadis Di antara murid-murid Al-Qa'nabi adalah Imam Bukhari Imam Muslim Abu Daud Dan lain sebagainya Al-Qa'nabi wafat pada tahun 221 Hijriah Wallahu'alam bisawab Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!